Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sekarang waktunya kita masuk lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh Jemaah Islami Tindai yang ada di rumah. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Uwal Ustadz atau Habib mau tanya, kenapa ya untuk wanita yang meralangan dalam beribadah, haid misalnya, kalau sholat itu tidak harus dikodoh, namun kalau puasa Ramadan itu wajib dikodoh puasanya. Mengapa demikian? Padahal kan dua-duanya hukumnya itu wajib. Nah, mau nijik penjelasannya dari Habib aja di dulu deh. Masya Allah, maka bersyukurlah buat perempuan yang dikurangi masyakahnya. Jadi jangan protes sebenarnya, artinya harus mensyukuri. Tapi kalau pengen tahu sebabnya nggak apa-apa. Kenapa orang yang tidak wajib kodoh sholat kan wajib kodoh puasa? Pertama, untuk menghindarkan masyakah bagi perempuan. Apa itu masyakah? Sulit buat dia. Kesian juga, setiap haid tujuh hari, maka dia harus mengkodoh sholatnya. Maka kodoh sholatnya gugur buat perempuan yang haid. Kecuali tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, kalau sudah masuk luhur, dia santai-santai saja, tidak melakukan langsung sholat, kemudian datang haid, maka buhurnya itu dia wajib kodoh sholatnya. Seperti itu, begitu pun ketika setelah bersuci. Itu yang pertama. Kenapa puasa dia wajib kodoh puasa? Karena puasa tidak setiap hari, satu tahun sekali. Karena puasa, satu tahun sekali. Kalau sholat kan memang setiap hari. Karena untuk menghilangkan keletihan bagi perempuan itu, maka buat puasa dia wajib kodoh, buat sholat dia tidak wajib kodoh. Allah enggak mau kasih memberatkan para wanita. Tidak memberatkan buat wanita. Masya Allah, ini luar biasa Islam ini ya. Bersyukur ya. Bersyukur seharusnya, jangan protes Masya Allah. Enggak protes, sedikah cuma nanya. Terima kasih banyak ya, buat Wal yang sudah bertanya tadi kepada Habib. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita yang kedua. Dari Hudan Juventini. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Mau tanya, kenapa orang yang lagi sakit tetap wajib sholat? Padahal orang yang lagi sakit kan badannya lemas. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz Syam jawab di anak muda nih, silahkan. Karena yang sholat itu bukan badan. Yang sholat itu sesungguhnya adalah hati kita. Banyak orang tidak sempurna fisiknya, tapi kuat sholatnya. Banyak orang sempurna fisiknya, tapi tidak kuat untuk sholat. Banyak orang kuat untuk tadi bermain game, misalnya untuk entertaining, misalnya untuk nonton, dan segala macam kuat. Bermain bola, bermain futsal, kalau ukuran fisik nih ya, mereka kuat bermain futsal, bermain bola, tapi gak kuat untuk sholat subuh. Gak kuat untuk sholat empat rokat, hanya sekitar empat rokat. Kalau terawih cari mana masjid yang paling cepat. Berarti yang menentukan sholat gak sholat itu bukan fisik, tapi hati seseorang. Dan yang kedua, kenapa kok harus sholat? Karena itulah pembeda kita antara kita masih hidup dan sudah mati. Jadi orang yang kalau tidak mau wajib sholat, ada juga sakit yang membuat kita tidak wajib sholat. Apa itu? Sakit kehilangan akal. Jadi orang gila, mohon maaf, itu juga tidak wajib untuk sholat. Orang koma juga tidak wajib untuk sholat. Kecuali komanya itu pada saat itu adalah dia lalai dalam keadaan sholat. Misalnya sholat duhur tadi seperti dalam keadaan haid, lalai sholat duhurnya tiba-tiba koma, maka nanti setelah dia sadar dari komanya, dia akan dia yang sholat duhur saja. Namun sholat selama dia koma itu tidak wajib untuk dikodok, untuk digantikannya. Namun ahli warisnya boleh untuk mengkodokkannya. Maka subhanallah yang sholat itu ternyata bukan fisik, tapi yang sholat itu sesungguhnya adalah hati kita atau keimanan kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang masih anget nih ya. Dari Dela Panggato. Assalamualaikum Ustaz, mohon nanya. Subuh saya tadi, saya enggak sholat. Dikarenakan batu. Batuknya itu sampai, mohon maaf nih, keluar air pipisnya. Pipis-pipis batuknya. Saya niatnya mau ganti sholat subuh saya di waktu dua aja ya. Itu gimana Ustaz? Berdosa enggak sih saya meninggalkan sholat subuh tadi? Mohon penjelasannya. Makasih sebelumnya. Ustaz Morana, tolong dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ketika kita ada ruksa keringanan untuk sholat ketika orang yang dalam keadaan sakit, sakitnya itu dilihat dulu. Kalau sakitnya enggak bisa berdiri kan duduk. Enggak bisa duduk baring. Dan ternyata kalau tidak bisa apa-apa isyarat. Dan dalam keadaan maaf berhadas-berhadas-berhadas, maka sholatnya jangan terlalu lama. Dipersingkat. Jadi tidak ikut berjamaah, tapi melakukan sholat secepat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan batas, saya rasa kalau batuknya tidak, ibaratnya tidak terus menerus aman sebenarnya. Jadi selesai dulu yakinkan bahwa ini sudah bersih. Nah, kira-kira jedanya berapa ini? Tidak batuk. Oh, ada tiga menit. Bisa. Apalagi kan sumbu cuma dua rakaat. Nah, kalau sudah terlanjut seperti ini, gimana Ustaz? Maka niat kodok, silakan dikodok aja. Karena ini sesuatu yang ibaratnya dikatakan sengaja iya, dikatakan tidak sengaja juga iya. Karena faktor ada sebab. Selamat ya. Terima kasih banyak Ustaz Ma'ulana jawabannya. Nah, sekarang buat semua jamaah Islam itu indah. Waktunya kita berdoa bersama. Kita angkat tangan kita. Kita niatkan hajat kita ya. Supaya kita semua bisa ya, bisa. Diijabah doanya sama Allah SWT. Nah, sekarang Ustaz Syam mau nijin dipimpin doanya supaya kita semuanya bisa diijabah doanya. Karena seluruh Indonesia mendoakan. Amin. Silakan Ustaz Syam. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaykan nusya. Allahumma inna nesaluk khayr هذا اليوم fathahah. ونصrahah, ونورah, وبركah, وهudah. ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعدah. Rabbna jعلna mqimah الصناة ومن ذرياتنا رabbna وتقبل دعاء. Rabbna ufil lana ذنوبana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وَلَا تَجَعَلْ فِيقُمْ وَبِنَا غِلًا الذين آمنوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. وَبِلَيْتَفِقُ الْحِدَيَا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul Alamin.